Pratama Arhan menjelini debut bersama Suwon Elsie, namun ia langsung mendapatkan kartu merah. Bagaimana kronologinya? Berikut ulasannya. Ria Pes memang tidak ada di kalender. Begitulah yang dialami Pratama Arhan saat mencari debut bersama Suwon Elsie, di kastat rata Liga Korea Selatan, Kali Kwan 2024. Pratama Arhan untuk kali pertama masuk ke lem squad Suwon Elsie yang bertandang ke markas Jeju United dalam lanjutan Liga Korea alias Geolli. Suwon Elsie tertinggal 0-1 lantaran kebobolan oleh Gol Son Jin-soo di menit ke-12. Pada menit ke-72, Suwon Elsie lalu memutuskan menurunkan Pratama Arhan menggantikan Jong Dong-ho. Pratama Arhan menepati posisi fullback kiri yang merupakan posisi favoritnya. Begitu turun ke lapangan, Arhan coba tampil agresif, melakukan pressing. Ia mengejar bola hingga ke daerah pertahanan lawan. Saat bola bergulir di sisi kanan, pertahanan lawan pada menit ke-73, Arhan coba mengejar. Pik tengah Jeju United, Rim Chang-woo lebih dahulu berhasil menguasai bola. Kaki Pratama Arhan lalu terlihat menjaga kaki Rim Chang-woo saat ia juga berusaha menggapai bola. Rim Chang-woo terjatuh. Selama momen itu, Wasid Kim Wong-soo memutuskan untuk melihat insiden lewat VAR. Setelah perandingan sempat tertunda selama 3 menit, Wasid akhirnya memutuskan memberikan kartu merah langsung pada Pratama Arhan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Debut Arhan yang dinanti banyak orang pun mesti berakhir cepat. Suwon Elksi tak bisa mencetak gol penyama kedudukan dan kalah 0-1 di akhir pertandingan. Debut Arhan di Suwon Elksi hanya berlangsung selama 3 menit dan berbuah kartu merah. Kondisi yang berdampak negatif untuk timnya. Sementara Pertama Arhan, komentar beragam dilontarkan di desain Korea. Beri hal, dibuat cepat dan kartu merah yang didapatkan pemain timnas Indonesia itu. Banyak yang memberikan semangat, tetapi juga ada yang memberikan sedikit ejekan untuk Arhan dalam memulai karir di kasat tertas Liga Korea Selatan. Akibat tragedi itu, Arhan dikabarkan menemui pelatih suwon. Dia dikabarkan langsung minta maaf karena kesalahannya menyianyikan kesempatannya dalam ributnya. Edut berkelas itu nampaknya tetap terjaga dalam diri Arhan. Sekarang itu pun, membuat suwon Elksi tetap bertahan di peringkat kelima dengan koleksi 21 poin. Suwon Elksi gagal memanfaatkan peluang untuk menjodoh ke posisi impor besar. Suwon Elksi saat ini tertinggal satu angka dari Gangun yang ada di posisi keempat. Sedangkan bila dibandingkan pemunca kelasemen yaitu ulusan, suwon Elksi tertinggal enam angka. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!